Hari Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, merupakan hari pertama bongkar trip Malaysia. Di sini yang pertama yang dikunjungi adalah Masjid Nasional atau Nasional Moskow yang terletak di Jalan Perdana, Tasik Perdana Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, Masjid Negara di sebelah kanan kita sekarang sudah bisa mulai lihat. Atapnya berbentuk, payung yang buka. Ya, pentingnya lindungan dari arah, ya. Nanti kita akan ke depan, masuk ke tempat belakangnya yang ada tempat pakir bas. Abisnya, dan di situ saya tunjuk mana untuk masuk untuk ke Masjid. Yang lain, kalau mau ke toilet, ada tempatnya. Ya, jangan lihat ke sebelah kanan, kalau tidak nanti susah untuk sholat. Kalau lihat banyak bendera-bendera Malaysia ya, kerana bulan ini ialah bulan kemerdekaan, sama dengan Indonesia. Indonesia ialah tanggal berapa? Ya, di Malaysia tanggal 31. Tapi tahunnya beda juga lah. Indonesia tahun berapa? 45. Ya, kita 57. Ya, 57. Haa, apa tuh? Ais dekat? Ais dekat? Oh, sudah dekat. Ais dekat. Melayu sudah dekat? Sudah dekat? Oh, kelapa muda. Oh, oke. Oh, yang seger. Ya. Apa namanya? Oh, kelapa muda? Namanya sama, kelapa muda. Sama. Kepala muda. Bapak suka semua yang muda? Ah, sorry, kelapa muda. Rombongan melaksanakan sholat duhur dan asar secara jamak dan kasar di masjid yang berkapasitas 15.000 orang jamaah ini. Luar biasa, Masya Allah, rombongan PT Bisa bisa merasakan kekayaan budaya dan sejarah masjid nasional Malaysia yang diresmikan penggunaannya sejak tahun 1965 ini. Masjid ekonik ini memiliki ciri khas pada atap utama yang terbuat dari beton berbentuk 16 titik. Masjid ini memiliki menara setinggi 73 meter dan dikelilingi oleh taman yang rimbun. Untuk memasuki area utama masjid, pengunjung harus mendewati selasar di mana terdapat sebuah kolam air mancur yang airnya sangat jernih. Masjid nasional sangat ramah bagi pengunjung dari berbagai latar belakang. Mereka yang datang tanpa menutup orat secara sempurna akan diberikan pakaian berupa gamis berwarna ungu yang dapat menutupi rambut dan seluruh bagian tubuh mereka. Bagi pengunjung non-muslim, tidak perlu khawatir, mereka juga tetap bisa menyaksikan bangunan utama masjid dari tempat khusus yang disiapkan pengelola tepat di dekat pintu masuk sebelah kiri masjid. Awalnya, masjid nasional merupakan sebuah gereja pending road retrain yang dibangun sejak tahun 1919. Diubah menjadi masjid pada tahun 1963 atas keputusan Federasi Pemerintah Malaysia. Suara azan berkumandang hanya beberapa saat sebelum rombongan PT Bisa meninggalkan masjid ini. Waktu menunjukkan pukul 16.38 ternyata baru memasuki waktu asar di wilayah Pemerintah Kuala Lumpur. Suara akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. ayah edhuwa adha, Elan Allah, M charge ingin ilga Allah, M charge ingin ilga Allah, M homepage' prokdaya, Rbusulullah. Terima kasih telah menonton!